Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Gencan dengan Tuhan, Selasa 26 Desember 2023, bacaan dari Injil Lukas 9, ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut kebanyakan orang, sukses itu jika seseorang berhasil mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Sukses terlihat dari tingginya jabatan yang diperoleh, dan sukses juga diukur dari banyaknya gelar pendidikan yang diraih. Makanya tak jarang orang berbuat segala cara untuk mengejar kesuksesan. Bahkan ada banyak orang yang harus curang dan melewati jalan pintas agar sukses. Terkadang seperti itulah cara seseorang memandang soal ikut Tuhan. Ikut Tuhan tandanya adalah seseorang itu sukses. Apakah benar seperti itu? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa mengikut Tuhan tidaklah selalu ditandai dengan kesuksesan menurut dunia. Justru kita akan menderita, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan setia mengikut Tuhan. Jadi sukses menurut Tuhan itu lebih fokus kepada karakter kita, bukan pencapaian yang kita peroleh. Ditekankan juga apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Jelas bahwa apapun yang kita peroleh dalam hidup ini akan sia-sia jika kita belum bisa menahan ego, belajar sabar, setia ikut Tuhan, susah maupun senang. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, pola pikir dunia dengan Alkitab soal kesuksesan sangat jauh berbeda, bukan? Sebagai muridnya, kita difokuskan untuk mengejar sesuatu yang kekal, bukan yang fana. Mengikut Tuhan memang sulit, upahnya juga kadang tidak terlihat kasat mata. Tapi percayalah, saat kita ikut Tuhan, ukuran kesuksesan kita bukanlah materi, tetapi kebahagiaan yang tidak dapat digantikan oleh harta duniawi. Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Yesus, ubahlah diriku, agar karakterku semakin menyerupai karaktermu sendiri, sehingga kesuksesan yang aku peroleh sempurna adanya di dalam engkau. Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!